Alam Bebas di Dalam Kamar Tiap hari selalu saja turun hujan. Kalau cuaca cerah, biasanya kamu juga tidur siang terus, kan? Kira-kira soal ini kamu bisa tidak, ya? Aku ingin kamar ini berubah jadi pegunungan. Kita bisa menikmati alam bebas kapan saja. Kalau sudah musim hujan, aku kan tidak bisa kemanapun. Tapi setelah itu janji bersihkan sama-sama, ya? Terpetana! Ini banyak sekali. Mula-mula, kita pasang dulu karpet ini. Ada rumputnya. Bau tanah. Sama seperti aslinya. Ini keren! Nyaman sekali. Padahal sekelilingnya sudah sempurna. Maaf, maaf. Seperti asli! Benar-benar tentram. Ada suara burung. Dan juga kupu-kupu. Tambah ada aroma kare. Ini mau keluar sebentar. Kalau kamu lapar, nanti makan ini saja, ya? Oh iya, hari ini ibu pakai kamarmu untuk jemur baju. Mungkin tidak apa-apa kalau kita pindangan saja ke belakang pemandangannya. Jadi lega lagi. Selamat siang! Sudah waktunya pajak biuran warga. Perusak suasana saja. Itu lemari buku. Pintuku luar sebelah sini. Ibu sedang tidak ada di rumah, Bibi. Begitu ya? Aku baru sadar. Ternyata di sekitar sini memang ramai, ya? Baiklah. Karpet sungai. Wah, ini luar biasa. Airnya sejuk dan segar, ya? Tolong tanda tangannya. Dengan ini, kalau dipasang di depan pintu, tidak akan ada yang datang. Nobita! Maaf, maaf. Lewat pintu belakang saja. Atap dan ikan selalu mengayangi bersama, Bama. Indah, kan? Sengaja aku atur jadi malam hari. Seperti pita rambut bercahaya. Romantis sekali. Pokoknya, jangan berbuat aneh, ya? Ini pasti akan untung besar. Selamat datang, selamat datang. Dari sini hanya satu menit untuk sampai ke gunung. Rasa bosan karena hujan ini akan hilang. Dan suasana hati pasti jadi ceria kembali. Satu orang cuma sepuluh yen saja, kok. Awas saja kalau kamu bohong, ya, Nobita. Benar saja. Ini gunung sungguhan. Yahoo! Langsung terkumpul sebanyak ini. Cuma ini, cuma ini, cuma ini. Aku datang. Tanah ini cuma karpet. Jangan sampai basah seperti ini, dong. Lihat ini. Aku berhasil menangkap serangka ini. Aku tidak akan kalah. Awas, jangan ke sana. Ini aku menabrak abu, Nobby. Kalau mau ribut-ribut begitu, kenapa tidak sekalian saja ke gunung? Jangan-jangan. Benar-benar. Ini hebat sekali. Pak, ini sebenarnya adalah kamarku. Minggir-minggir. Siapa yang bilang kalian boleh menyalakan kembang api? Sebentar lagi, ibu akan pulang. Sekarang, ayo cepat. Jangan lakukan di sana. Ayo cepat. Ya ampun. Kenapa bisa sampai berantakan begini? Para pendaki harus jaga kebersihan saat naik gunung. Jangan lupa dengan sumpah kalian. 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 Terima kasih telah menonton!